Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan-rekan semuanya Para pejuang rekur konpetik rekapi Indonesia Pasiru Semoga hari ini diberikan kesehatan ya Kesehatan semuanya yang sedang menonton video ini Kali ini saya akan memberikan Kembali ya memberikan tips dan trik Bagaimana menghadapi tes kesehatan top 1 Yang akan diumumkan sekitar Satu minggu mendatang ya Tepatnya di tanggal 12 atau 13 Oktober 2021 Harapan saya Nanti teman-teman yang lulus itu bisa Menyelesaikan atau mengkondisikan kondisi kesehatannya ya Sehingga perjuangan kalian tidak sia-sia ya Perjuangan kalian pada saat mengupload Di web kemudian dinyatakan lulus Lalu tes kesehatan pun harus Kalau bisa dinyatakan lulus juga Dengan usaha yang maksimal Seperti yang kita ketahui ya bahwa Rekrutmen kali ini Pesertanya lumayan banyak ya teman-teman Kemungkinan besar pun untuk Kelulusan Kelulusan dari Peserta rekrutmen ini sangat banyak sekali Bisa jadi di area Seperti Dauk 1 Jakarta Yang saya tempatin ini ya Mungkin bisa jadi sampai 10 ribu orang yang lulus Yang perlu digarisbawahi Itu saingan ya Yang perlu digarisbawahi Berarti saingan kalian itu sangat banyak sekali Jadi Benar-benar kalian harus perfect banget ya Sempurna banget Dan seperti yang dulu-dulu Di kereta pini rekrutmennya itu Sistemnya sistem gugur ya Apabila Kalian Misalkan di tahap 1 ini Tidak sesuai dengan kriteria Sebagai contoh Kas yang pertama Misalkan kas tinggi badan dan berbeda Apabila tinggi badan dan berbeda Secara hitungan tidak profesional ya Terus tingginya kurang gitu Misalkan yang paling parah itu tingginya kurang ya Untuk kriteria tinggi Dengan tugas Misalkan dengan minimal 165 ya Untuk laki-laki itu Apabila tinggi badan kalian Kurang dari itu otomatis Secara otomatis Maka akan gagal Tidak bisa melanjutkan ke Tes berikutnya Kemudian mata Apabila mata Kalian Minus Dan tidak sesuai Dengan kriteria juga ya Otomatis akan gagal Itu teman-teman Semakin banyak peserta itu semakin Persaingannya semakin ketat Makanya saya harapkan teman-teman Ini benar-benar bisa mempersiapkan diri dengan maksimal ya Nah ini pada kesempatan ini Saya bersama teman ya Atau rekan saya di TAP ataupun pengawas peron Atau pengawas Rasiun ya Akan memberikan tips dan triks Bagaimana Cara menghadapi Tes kesehatan tahap 1 Supaya lulus ya Oke Simak videonya Jangan di skip ya Semoga Menjadikan gambaran Dan motivasi Buat teman-teman Untuk menghadapi Tes kesehatan tahap 1 ini Silahkan dilihat videonya Ini lagi santai Ini lagi santai nih Kebetulan habis Selesai dinas ya Selesai dinas ya Jadi kita akan memberikan Tips and triks Agar bisa lolos ke Kesehatan Satu Atau kesehatan Awal Apa aja tuh kira-kira Terutama buat Yang mau Tes ya Bagi yang Baru Pertama Ngelamar Kesehatan awal Itu berarti semua Fisik ya Fisik namanya awal Berarti Luarnya saja Termasuk Tinggi badan Badan Mata Gigi dan Dan sebagainya Nah sekarang Saya mau kasih Tips and triks Yang pertama Kalau berat badan Harus Proporsional Simbang ya Simbang ya Tingginya itu Untuk Laki-laki Minimal 165 165 Dan untuk perempuan Minimal 155 Yang berat Proporsional ya Yang kedua Itu Mata 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 Maling Mata ini Gimana ya Menjelaskannya Agak Susah Tipnya aja Gitu Supaya Lulus Gitu Mungkin Anak kerjama sekarang Sering main Oh ya HP Itu Kalau bisa Sebelum Tes Atau Dikurangi Dikurangi dulu Dikurangi dulu Kalau Kalau bisa dikurangi Sedikit demi sedikit Jangan sampai Nanti Besok Ngetes Abar sampai Malam kan Mata Tidak sehat Malah Gurem Yang matanya Pas tes Yang Pas Dilihatan Yang baik Tidak Tidur Jadi kan Tidak 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 Seperti itu Pendengaran Kalau bisa Saran dari saya Saran dari saya Pendengar itu Sebelum Tes Semuanya Maaf ya Dibersihkan dulu Telinganya Di THT Terpengaruh 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 Sekali Apalagi Kita kan Tentunya Mat bising Kalau mat bising Kita Bising Terpengaruh Yang berikutnya Itu Gigi 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 Banyak pertanyaan Kalau Mereka Gigi Kita Jangan Terlalu Pdo Gigi Bagus Gigi Kita Rapi Dan sebagainya Kalau Emang Ada Sempatan Atau Ada Ada Danya Kita Dibay Ketukur Gigi Dicek Bersihkan Bersihkan Karang Gigi Terusnya Kalau Ada Yang Golong Kita Ditambah Seperti Itu Lagi Masa Depan Masa Depannya Kita Juga Buat Gigi Bukan Orang Lain Betul 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 Terus Lagi Gigi Terusnya Yang Lebih Rauh Lagi Di Parises Parises Nah Buat Sekarang Mungkin Banyak Yang Zogging Sepeda Kan Pola Hidup Sehat Ya Kalau Bisa Kalau Akan Tes Kesehatan Dikurangi 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 Yang Hobi Bermain Sebab Bola Segala Macem Boleh Main Tapi Setelah Kaki Jangan Langsung Ditekuk Ya Langsung Ditekuk Parises Nanti Tidak Lolos Bukan Karena Itu Tidak Lolos Tapi Setidaknya Menjamin Setidaknya Telah Mencegah Parises Kalau Memang Sudah Parises Coba Apa Namanya Suntik Parises Ada Ini kan kesempatan Nih Belum Kesempatan Terima Dua Kali Kan Benar Benar Sekali Kalau Sudah Tidak Terlihat Segala Terus Apalagi Oh Iya Dilihat Ambeyan 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 Termasuk Salah Satu Tes Juga Ya Ya Masuk Perusahaan Yang terbaik Yang terbaik Yang terbaik Jangan lupa Berdoa Supaya Dikumpulkan Dilancarkan Segala Lusanya Itu Itu Tip Dan Strix Dari Saya Terima Kasih Bapak Sumbada Memberikan Sedikit Gambaran Dan Tipnya Supaya Bisa lolos Di Tes Kesehatan Satu Ini Saya Berharap Teman Teman Yang Mau Tes Segera Mempersiapkan Seperti Apa yang Disampaikan Bapak Sumbada Apabila Ada Gigi Kira-kira Bolong Segera Ditambal Jadi Ada Action Ya Gak Cuman Diam Kita Ngandalkan Udahlah Nanti Lulus Gitu Jadi Ada Action Ada Tindakannya Terus Seperti Parises Gitu Kan Harus Disuntik Parises Meluarin Modal Dikit Seberapa Buat Masa Depan Jadi Harus Dikondisikan Jangan Sampai Performa Kita Jatuh Pada Saat Tes Demikian Harapan Saya Teman Teman Tetap Semangat Apapun Kondisinya Teman Teman Harus Bisa Memperbaiki Sebesar Mungkin Supaya Bisa Lulus Semangat Selalu Teman Semoga Sukses Semoga Lulus Tetap Semangat Dan Jangan Lupa Berdoa Demikian Gambaran Tentang Tips Dan Trik Supaya Lulus Kesehatan Tahap Satu Ini Dari Bapak Sumbada Semoga Kalian Bisa Menerapkan Dan Juga Semoga Kalian Bisa Lulus Di Tes Kesehatan Tahap Satu Ini Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Comment Untuk Mendapatkan Info Info Terbaru Tentang Pendaftaran Di PT Kereta Indonesia Pestero Ini Di Tahun 2021 Terima 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 Terima